Nalar itu abadi, yang lainnya fana. Diam adalah lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang tanpa makna. Jangan sekali-kali percaya pada kasih sayang yang datang tiba-tiba, karena dia akan meninggalkanmu dengan tiba-tiba pula. Kata-kata bijak, Pitagoras. Pukulan dari sahabatmu, lebih baik daripada ciuman dari musuhmu. Jangan membanggakan apa yang kamu lakukan hari ini, sebab engkau tidak akan pernah tahu apa yang akan diberikan oleh hari esok. Pilih olehmu, menjadi pihak yang kalah tapi benar, dan janganlah sekali-kali engkau menjadi pemenang tapi jalim. Jangan katakan hal-hal kecil dengan banyak kata-kata, tapi katakanlah sesuatu yang besar dengan sedikit kata. Wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Jika engkau ingin hidup senang, maka hendaklah engkau rela dianggap sebagai tidak berakal atau dianggap orang bodoh. Sebaiknya, Anda memilih jiwa yang kuat daripada sekedar tubuh yang kuat. Diam atau biarlah kata-kata Anda lebih berharga daripada diam. Beristirahatlah dengan puas dan biarkan orang lain membicarakan Anda sesuka mereka. Dalam kemarahan, kita harus menahan diri dari ucapan dan tindakan. Kata-kata tertua dan terpendek, yaitu ya dan tidak, adalah kata-kata yang paling membutuhkan pemikiran. Kemarahan dimulai dengan kebodohan dan berakhir dengan penyesalan. Anda hanya perlu berperang dengan lima hal, dengan penyakit tubuh, ketidaktahuan pikiran, dengan nafsu tubuh, dengan hasutan kota dan perselisihan keluarga. Garam lahir dari orang tua yang paling murni, matahari dan laut. Angka mengatur alam semesta. Anda harus membuat hal-hal hebat, bukan menjanjikan hal-hal besar. Derajat kebaikan seseorang hamba yang paling tinggi adalah yang matinya dapat terpuaskan oleh tuanya yang maha benar, sehingga dia tidak membutuhkan perantara antara dirinya dengan tuanya itu. Janganlah engkau berteman dengan orang jahat, karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa engkau sadari. Sebuah tong yang berisi ilmu pengetahuan, belum tentu nilainya sama dengan budi, walaupun hanya setetes. Terima kasih telah menonton!